Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas sejarah singkat dari Gusti Ratimnas Ibnu Jarod atau Sri Sultan Hamenggubuno IV. Tahta singkat dari adik kesangan Ratimnas Untowirio dan desas-desus perihal penyebab mangkatnya Sang Sultan Seto Besiar sampai sekarang masih menjadi misteri. Sri Sultan Hamenggubuno IV lahir pada tanggal 3 April tahun 1804 dengan nama kecil Gusti Ratimnas Ibnu Jarod. Beliau ditunjuk menjadi putra mahkota saat penobatan ayahnya sebagai sultan pada tanggal 21 Juni tahun 1812. Tidak lama berselang, putra Sri Sultan Hamenggubuno III dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Ageng ini naik tahta sebagai Sri Sultan Hamenggubuno IV pada tanggal 9 November tahun 1814 ketika usianya masih 10 tahun. Karena usianya yang masih belia, maka pemerintahan Sri Sultan Hamenggubuno IV didampingi oleh wali raja. Salah satu wali raja yang ditunjuk saat itu adalah Pangeran Notokusumo yang telah bergelar Baku Alam I. Kedudukannya sebagai wali ditentukan hingga sultan mencapai akhir balik di usia 16 tahun, yaitu pada tahun 1820. Walaupun demikian, menjelang penyerahan kekuasaan Inggris ke Belanda pada tahun 1816, Ibunda Sultan dan Patih dan Rujo IV lah yang menjalankan buwenang sebagai wali sultan sehari-hari. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan adiknya, Sri Sultan Hamenggubuno IV digambarkan seperti Krishna yang mengajari Arjuna. Ketika sang raja dihitan pada tanggal 22 Maret tahun 1815, Pangeran Diponegoro sendiri yang menutupi mata adiknya tersebut dengan kedua belah tangannya. Kemudian, dalam kitab Kedung Kepu dan Babat Ngayuk Jokarto, disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sangat memperhatikan pendidikan sang raja. Tidak jarang, dari Tegal Rejo, Pangeran Diponegoro menemui Sultan Belia tersebut untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Mulk dan raja-raja khayali Arab maupun Syria. Sang Pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambiya, Tajus Salatin, Hikayat Makuto Rojo, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuno Sosropahu, Serat Broto Yuto, dan Romo Bodro. Untuk mendukung pendidikan sang raja kecil ini, Ratu Ibu juga menunjuk Kiai Ahmad Musman, Kepala Pasukan Suronatan, Perwira Sepoy, untuk mengajar baca Al-Quran dan baca tulis Melayu. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Keraton mulai renggang ketika Patih Danur Joempat semakin menancapkan pengaruhnya di Kasultanan. Patih Danur Joempat mendukung sistem sewa tanah untuk swasta. Praktek yang mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk Kasultanan Yogyakarta. Belum pernah sebelumnya pengusaha-pengusaha Eropa menjalankan usaha perkebunan yang besar seperti kopi dan nila hingga pada masa tersebut. Selain itu, Patih Danur Joempat juga menempatkan saudara-saudaranya di posisi-posisi strategis. Puncaknya ketegangan antara Pangeran Diponegoro dengan Patih Danur Joempat terjadi tatkala gerbek sawal pada tanggal 12 Juli tahun 1820. Di hadapan Sultan yang sudah mulai berkuasa secara mandiri itu, Pangeran Diponegoro mencelap Patih Danur Joempat yang telah menyewakan tanah kerajaan di Rejo Winangun. Hanya berselang dua tahun sejak menjalankan pemerintahan secara mandiri, Sri Sultan Hamengkubwono IV meninggal dunia. Di hari beliau wafat, yaitu tanggal 6 Desember tahun 1823, Sri Sultan Hamengkubwono IV masih berusia 19 tahun. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa beliau meninggal dunia setelah kembali dari kunjungan kepesenggerahannya. Maka kemudian, nama beliau dikenal sebagai Sultan Seto Besiar. Sri Sultan Hamengkubwono IV dimakamkan di Astana Besiaran, Pajimatan Imogiri. Dari pernikahannya dengan 9 orang istri, Sri Sultan Hamengkubwono IV mendapatkan 18 orang anak. Namun hampir sepertiga dari anak-anaknya tersebut meninggal dunia ketika masih kecil. Yang menjadi penerus kemudian adalah putranya dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono, yaitu Gusti Ratin Mas Gadot Menol yang masih berusia 3 tahun. Masa pemerintahan mandiri beliau yang hanya berjalan selama 2 tahun membuat segala kebijakan lebih banyak dikendalikan oleh Ratu Ibu, Pati Danur Rejo dan Belanda. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika tidak ada karya sastra besar maupun seni yang dihasilkan pada masa Sri Sultan Hamengkubwono IV. Namun demikian, terdapat 2 buah kereta yang saat ini ada di Musium Kraton Yogyakarta, yaitu Kiai Manik Retno dan Kiai Jolodoro yang memupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubwono IV. Dua buah kereta kecil tersebut dirancang untuk kebutuhan pesiar yang sering dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubwono IV. Demikian sedikit ulasan singkat tentang Gusti Ratin Mas Ibn Jarod sebagai Sri Sultan Hamengkubwono IV. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!